Kita ke kabar lainnya pemirsa Tubagus Jodi terdakwa perkara kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim. Sidang lanjutan sopir Vanessa Angel Tubagus Jodi dengan anggota pembacaan Playdoy. Terdakwa Tubagus Jodi mengikuti sidang secara virtual dari Lapas Jombang. Dalam Playdoy, tim penasihat hukum diantaranya menilai JPU bertindak semena-mena terhadap perkara kecelakaan ini sebab menyampaikan tuntutan hingga 7 tahun penjara. Padahal sesuai pasal yang didakwakan, hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dalam sidang, terdakwa juga menyampaikan meminta keringanan hukum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.